Intro Assalamualaikum Balik lagi dengan Indometh yang selalu menemani waktu kalian Kuchotai film terlaris pada era 90-an Film yang kerap memancing emosi penonton dan bikin baper Film yang memperoleh 8 penghargaan piala film fair tahun 1992 Dan Ratu Sembilan Puluh Delapan Garapan Sutradara Karan Johar Kuchotai bercerita tentang cinta segitiga mahasiswa di India Antara Rahul Khanna diperankan oleh Syarukan Anjeli Sarma diperankan oleh Kajol Tina Mahotra diperankan oleh Rani Mukherji Dan Aman diperankan oleh Salman Khan Rahul dan Anjeli adalah sahabat karib Sifat Anjeli yang tomboy membuat Rahul nyaman berteman dengannya Sampai suatu hari datanglah mahasiswi cantik Pindahan dari Oxford University bernama Tina Mahotra Anak dari rektor di kampus mereka Bagaimana cerita selanjutnya? Seperti biasa tanpa banyak rumpi sana-sini Siapkan handset dan posisi rebahan kalian Langsung aja kita ke alur cerita Kuchotai versi Indomete Sebelum lanjut ke alur cerita silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasi Cerita dimulai dengan terlihat seorang pria sedang berada di tempat kremasi Rahul sedang bersedih karena baru saja kehilangan istri tercinta Tina istri Rahul meninggal dunia pasca melahirkan putri mereka Seketika Rahul teringat kenangan masa menikah Romantis dan saat Tina sedang mengandung Rahul juga teringat perkataan dokter yang menyatakan bahwa umur Tina tidak lama lagi Tina sudah mengetahui bahwa kandungan beresiko besar dan ia tetap menjaga kandungannya karena ia tahu Rahul sangat menginginkan anak ini Tina menitipkan delapan pucuk surat kepada ibu mertuanya Supaya memberikannya di setiap ulang tahun putrinya Supaya putrinya mengenal bagaimana sosok ibunya Tina yang di akhir waktunya meminta maaf pada Rahul dan meminta untuk memberikan nama putri mereka dengan nama Anjeli Tetapi Rahul yang belum mau kehilangan istri tercinta hanya bisa terdiam dan menangis Tina pun menyapanya hai Rahul mau berteman denganku Sampai akhirnya Tina menghembuskan napasnya di dalam pelukan Rahul Cerita pindah ke delapan tahun kemudian Anjeli mempunyai cita-cita menjadi seorang DJ seperti idolanya Nella Hobinya makan coklat Mengganggu nenek Rahul dan ibunya menghadiri kompetisi di sekolah Anjeli Kompetisi itu setiap satu siswa diberikan satu pilihan topik dan dalam waktu satu menit Sampai pada giliran Anjeli Anjeli yang awalnya semangat dan tersenyum Seketika terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa ketika ia membaca kertas topik punya Ibu gurunya memberi kode untuk segera memulai Dan Anjeli hanya bisa berkata Ibu, 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 maafkan saya Sambil menangis Rahul pun langsung berkata Ibu adalah orang yang sangat kita sayangi dan cintai Ibu tempat kita berbagi segala Ibu orang yang paling mengerti kita Tetapi kau masih memiliki ayah dan ia juga bisa menjadi ibumu Akhirnya anak dan ayah saling berpelukan Dan semua orang memberikannya tepuk tangan buat mereka Sampai di rumah Ibu Rahul mencoba menawarkan gadis tetangganya Karena ibunya sangat menginginkan Rahul untuk menikah lagi Karena Anjeli sangat membutuhkan sosok seorang ibu Tetapi Rahul mengatakan jatuh cinta hanya sekali Menikah sekali Mati pun sekali Anjeli akan baik-baik saja karena ia punya surat dari ibunya yang tidak aku miliki Dan tepat di jam 12 malam Anjeli terbangun dan selamat ulang tahun Anjeli Ia pun berlari ke ruang tamu untuk mencari surat dari ibunya Tina menganggap di saat usia putrinya 8 tahun adalah waktu yang tepat untuk menceritakan Anjeli, Rahul, dan Tina Di dalam surat itu Tina menulis semua tentang Anjeli Dan tentang persahabatan Rahul dan Anjeli Serta tentang cinta pertama Anjeli pada Rahul Anjeli seorang gadis tombol yang hobi main basket Rahul yang hari itu bertarung main basket dengan Anjeli Kalah dan mereka pun bertengkar Tetapi yang namanya sahabat karib mereka pun baikan lagi Sampai pada hari persahabatan Rektor kampus mengatakan pada Anjeli Kalau anaknya Tina yang tinggal di London akan kembali ke India hari ini Di hari persahabatan Rahul memberikan gelang persahabatan pada beberapa gadis di kampus Anjeli menyarankan pada Rahul untuk mendapatkan seorang gadis cantik dan pintar Di saat Rahul menceritakan sosok gadis idamannya Di saat bersamaan Tina muncul di hadapannya Dan Rahul tanpa sengaja menyenggulnya sambil berkata Aku cinta pada muspontan Tina bilang maaf permisi Anjeli langsung ingati Tina Rahul pun langsung mengambil satu gelang Tina Penampilan Tina kebalikan dari Anjeli Dia sangat feminin dan cantik Ini yang membuat Rahul tertarik padanya Anjeli mengatakan Tina dari Oxford University Anjeli bilang dia tahu Tina dari Rektor kampus Rahul langsung memburukan nama Rektor Keesokan harinya di kampus Rahul Rahul meminta Tina untuk menyanyi dalam bahasa Hindi Karena itu adalah tradisi kampus Spontan seisi kampus terkejut mendengar suara Tina yang sangat merdu Pada saat mata kuliah sastra Rahul memberi kode kepada Tina untuk duduk dekat dengannya Di mata kuliah itu dosen meminta Rahul untuk menjelaskan apa arti cinta Rahul mengucap kalimat Kalau tidak bisa jadi sahabat maka tidak bisa jadi cinta Dia harus jadi sahabatku dulu jika ingin jadi pacarku Saat itu Anjeli menyadari perasaannya Cinta adalah persahabatan Tina pun menerima gelang persahabatan Rahul Tina pun menerima gelang persahabatan Rahul Apakah Tina datang dengan pakaian seksi dan duduk di sebelah Anjeli Anjeli coba mengikuti gaya duduk Tina Ketika Tina bertanya apakah kau mencintai Rahul Anjeli tidak bisa menjawab Di waktu lain ketika Tina ke kuil Tina mendapati Rahul sedang berdoa tepat di sebelahnya Di luar kuil Tina menyapa Rahul kenapa harus malu pergi ke kuil Rahul coba menjelaskan kalau pria akan tunduk pada tiga wanita Rahul yang masuk ke asrama putri diam-diam Tanpa sengaja tabrakan dengan Anjeli Dan mereka melihat bintang jatuh dan segera membuat permintaan Tina yang sedang di kamarnya pun membuat permintaan dengan bintang jatuh Esok harinya seisi kampus dibuat terkejut oleh penampilan baru Anjeli Anjeli bergaya layaknya seorang wanita feminim yang cantik Tetapi bukannya mendapatkan pujian Anjeli dibully abis-abisan oleh teman-teman kampusnya termasuk Rahul Ia hanya ingin seperti Tina Karena malu dan sedihnya pun pergi Sambil menangis ia menghapus semua makeupnya Tina datang dan memberikan semangat untuknya Kau tampak cantik Anjeli Kau berbohong lanjut Anjeli Tiba-tiba Rahul muncul dan bilang Kau memang cantik dan kau bisa dapat siapa saja yang kau inginkan Mereka pun bersenda gurau seperti biasa Tina melihatnya dan langsung pergi Tetapi Rahul menarik tangannya Mister Malhotra mengetahui Kau putrinya Tina mencintai Rahul Tina menjelaskan Kau Anjeli mencintai Rahul Dan ia tidak mau menjadi penghalang Antara kedua sahabat itu Mister Malhotra bilang Rahul dan Anjeli Hanya sahabat karib Repabi menyarankan pada Anjeli Untuk menyatakan isi hatinya pada Rahul Hari itu mereka janji akan bertemu Dan Anjeli pun bersemangat untuk mengatakan isi hatinya Dan begitu sampai Rahul langsung bilang Aku cinta padamu Sejenak Anjeli bahagia mendengarnya Tetapi Rahul bilang bagaimana Apakah Tina mau menerimaku Jika aku mengatakan itu Bagai di sambar petir di siang bolong Bagai di sambar petir di siang bolong Harapannya musnah Cintanya bertepuk sebelah tangan Sambil menangis ia kembali ke asrama cintaku Hancur Repabi Kuil Tina yang bahagia karena mendapat cinta Rahul Kuil Tina yang bahagia karena mendapat cinta Rahul Dan akhirnya Anjeli memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Dengan alasan ayahnya sedang sakit dan membutuhkan dia Dan ia tidak akan kembali lagi Rahul marah karena Anjeli pergi meninggalkannya Dan Rahul bilang kalau dia nantinya akan sangat merindukan Anjeli Anjeli pun begitu juga Tina menyadari kalau ia menjadi pengalang antara Anjeli dan Rahul Dan Tina mengetahui kalau Anjeli sangat mencintai Rahul dibalik kebisuan Tina menulis di surat kalau saat ini Rahul sangat membutuhkan seorang sahabat dan cinta pada kehidupannya Sahabat itu adalah Anjeli Cinta itu adalah Anjeli Tina meminta pada putrinya Anjeli untuk mewujudkan impiannya Tina juga meninggalkan foto Anjeli di surat itu Cinta itu Anjeli Cinta itu Anjeli memegang surat dari ibunya dan pada saat menonton nelam show, Anjeli mendapat ide dan ia pun menjalankan misinya, di tempat lain Nona Anjeli yang sedang merayakan pertunangannya Nona Anjeli yang terlihat cantik dengan tunangan, dan di stasiun kereta Rahul yang melihat putrinya berdandan beda seketika ia langsung ingat dengan sahabatnya Anjeli mereka mendatangi Repabi dan menanyakan di mana alamat Nona Anjeli Repabi bilang hari ini ia bertunangan dan minggu depan akan menikah, Anjeli dengar itu langsung berdoa khusul meminta pertolongan Tuhan di tempat lain ibu Nona Anjeli bertanya apakah kau bahagia pada Nona Anjeli aku sangat bahagia aman mencintaiku ibu bertanya apakah kau mencintai aman, cintaku hanya padanya, anggap saja ini sebagai kompromi di summer camp Simla Nona Anjeli mengajar anak-anak di sana di sana Nona Anjeli menghabiskan waktunya bersama anak-anak untuk melupakan kesedihannya Anjeli dan neneknya pergi diam-diam ke summer camp di Simla Rahul yang mendapat surat putrinya tidak bisa berbuat apa-apa sampai di summer camp Anjeli mencari Nona Anjeli Anjeli pun bertemu dengan Nona Anjeli Nona Anjeli siapa namamu? Anjeli ah itu namaku kenapa namamu Anjeli? karena ayah dan ibuku menyukaimu malam hari ditenda Anjeli berdoa untuk ayahnya dan tiba-tiba Nona Anjeli masuk kenapa kau berdoa untuk ayahmu saja? kenapa ibumu tidak? ibu sudah bersamanya dan dia bisa meminta sendiri kata Anjeli ketika Anjeli menonton dalam show Anjeli terkejut mendengar suara Rahul memanggil namanya ketika ia tahu kalau Anjeli yang dimaksud adalah putri Rahul Anjeli langsung berlari ke tenda Anjeli kecil dan mengambil foto yang dipeluknya rupanya itu foto Tina teman kampusnya Rahul yang tiba di rumah terkejut mendengar pesan speaker telepon yang berbunyi sakit pelu keesokan pagi Rahul langsung pergi ke Simla dan begitu semangatnya Rahul saat tiba di summer camp Simla Rahul berlari menuju pondok di summer camp begitu sampai di depan pintu Rahul berteriak Anjeli spontan kedua Anjeli menoleh begitu terkejutnya dia melihat sahabat karibnya dan kedua sahabat karib yang sudah lama berpisah itu pun bertemu mereka terlihat canggung dan kikuk gugup terlihat pada mereka berdua malam harinya Rahul mendatangi Anjeli yang sedang duduk sendiri Rahul memuji penampilan Anjeli yang cantik dengan sarinya Anjeli meminta maaf karena tidak tahu kalau Tina telah meninggal dunia tiba-tiba bintang jatuh dan mereka berdua membuat permintaan Anjeli kecil pun kesal karena ayahnya dan nona Anjeli tidak terlihat akrab dan berdua yang mencoba ia pun meminta kepada Tuhan secara tiba-tiba bola basket jatuh tepat di tangannya dan ia pun punya idih pagi hari Anjeli mencoba bola basket untuk keakraban ayahnya dan nona Anjeli dan berhasil malam harinya di kemada kompetisi tetapi tiba-tiba hujan turun Rahul membawa Anjeli ke pondok di sana Rahul berdansa bersama Anjeli ketika Anjeli membelai wajah Rahul Anjeli melihat cincin pertunangannya Anjeli menangis sambil berlari pergi Anjeli berlari di antara pepohonan ketika ia berhenti secara tiba-tiba seorang pria memeluknya dari belakang aku sangat mencintai mukata Anjeli aku juga cinta pada mukata pria itu Anjeli mengira kalau pria itu adalah Rahul ternyata salah pria itu adalah aman tunangannya Anjeli terkejut mereka pun kembali ke pondok aman aman mengenali Rahul ini Anjeli kukata aman sambil memeluk Anjeli Rahul mencium tangan putrinya Anjeli paginya Rahul mengucapkan selamat kepada Anjeli karena akan segera menikah dengan aman Anjeli marah dan langsung meminta aman untuk segera pulang dan meninggalkan summer camp Anjeli kecil menangis sambil berlari ke tendanya karena nona Anjeli akan pulang malam harinya nona Anjeli pamitan pada semua anak-anak Anjeli ibu Rahul dan Rahul Rahul memberikan selendang yang dulu Anjeli berikan pada Tina ketika Tina dan Rahul akan menikah di tengah perjalanan pulang Anjeli sangat sedih di hari pernikahan Anjeli dan aman Rahul ibunya dan Mr. Malhotra bertemu dengan ibu Anjeli katanya Anjeli buru-buru ingin cepat menikah Rahul kehilangan putrinya dan Rahul mencarinya tetapi Rahul malah memasuki kamar Anjeli Rahul mengatakan isi hatinya dengan bahasa isyarat Anjeli menangis bahagia dan Rahul pun pergi Anjeli Anjeli yang turun ke altar pernikahan bersama ibunya menangis sambil memandangi Rahul Anjeli berhenti di anak tangga dan ibunya bilang ayu Anjeli dia tetap menangis sambil memandangi Rahul amannya melihat Anjeli seperti itu marah dan langsung menjemput paksa Anjeli untuk ke altar pernikahan aman membawa paksa Anjeli Rahul melihat itu tidak berdaya dan ia pergi ke teras Anjeli kecil juga menangis melihatnya Anjeli yang dibawa ke altar pernikahan melihat altar pernikahan langsung menghindar dan berdiri jauh dari altar pernikahan aman aman kata Anjeli selama ini aku ingin sekali melihat cinta di matamu hari ini aku melihat cinta itu tapi sayang cinta itu bukan untukku hanya untuk dia semenjak kau tahu apa arti cinta kata aman ada seseorang yang mengatakan kalau aku sangat tampan kata aman lagi pergilah temui dia dan Anjeli pun menghampiri Rahul dan cinta kedua sahabat karib itu terjalin Rahul dan Anjeli menikah dan misi Anjeli kecil berhasil impian Tina pun terwujud cerita pun tamat silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasi jika ingin update video terbaru dari kami dan jika Anda menyukai video ini silahkan like komen dan bagikan ke media sosial Anda karena karena itu sangat perlu untuk perkembangan channel ini supaya bisa terus berkarya makhluk kami tetap jadi diri sendiri dan tetap optimis mohon maaf atas segala kekurangan goodbye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati